Halo semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era teman-teman dan di video kali ini kita main lagi ke akun server 10 ku guys ya Kita akan coba reboot lagi, ini aku ada mau masukin 1 karakter baru yang semoga sih nanti ada kenaikan CP Dimana ini aku udah nyiapin 5000 gold guys ya untuk ngambil si SPM dari spender ya guys ya Kan sekarang SPM masuk lagi nih ke spender ya Ini aku ambil lagi 1 biar jadi plus 10 guys SPM ku ya Ini masih plus 9 kita coba lihat nanti kenaikannya itu berapa Tapi selain itu aku mau coba otak atik skill-skillnya dulu guys ya Ini kayaknya skill bawaan match shownya si TTM mau ku hilangin aja mau ku ganti sama Infinite Moon Rider guys Kalau gak salah aku punya 1 Infinite Moon Rider deh Bentar guys ya Nah ini dia Kaguya ini gak tau aku dapetnya kapan ya Tiba-tiba aku ngecek ada aja gitu Oke itu terus disini aku mau ngebuild Barion Naruto guys ya Ini aku udah siapin ya Ini yang gila sih TB nya co TB ku tuh abis semua Ku gacain si Barion ini Gak dapet apa-apa Kampret lah Nanti kalau emang ada si Sagol aku pengen nyariin summon juga buat si Barion Naruto nya ya guys ya Ini masih plus 3 tapi gak apa-apa lah Masih polosan juga Gitu untuk skill-skillnya mungkin nanti aku pakein Reflex ini sih Karena ini nanti bakalan jadi Ninja ke 3 atau terakhir Yang paling depan jelas SPM ya Yang tengahnya Hamura tetep Dan ini pun nanti ku ganti juga Surprise Attack nya Kukasih ke Barion Oke lah langsung saja kita akan coba mulai Build Barion ya Mulai dari skill yang paling bawah Ini ada Reflex Bentar Reflex nya dimana Oke ini dia Reflex nya guys ya 500 go Pertama eh bentar Kalau gak salah tadi tuh aku udah nge-span 500 deh Oh iya bener cuy Aku udah nge-span 500 ya Buat mindain 1 skill aku lupa lagi Bentar, bentar, bentar Kita akan coba pindahin dulu guys ya Awas jangan sampe salah Paling bawah biar rapi-rapi dikit gitu Let's go 1, 2, 3 Nice Mantap Nanti kalian bisa komen ya guys ya Build skill ku ini rugi atau gak Kayaknya yang kemarin aku build di server 1 tuh katanya Ada yang ngomong rugi sih Tapi kalau aku pikir-pikir juga rugi juga sih Tapi gak apa-apa lah Terus yang kedua ini ada Time Bomb Bentar, Time Bomb nya dimana Aku ada 1 Amado Nganggur sih Eh bentar, salah dong berarti yang atas Biasanya yang bawah loh padahal Nah ini dia Ini dia, 200 go Udah abis sekitar 700 Tambah 500 berarti 1200 ya guys ya Terus yang sini, aku kasih heal guys Mau gak mau, aku kasih heal S Karena aku gak punya regen healing co Mau gimana lagi men Gak apa-apa sih Yang penting ada healnya gitu loh Soalnya Kalau gak ada heal tuh kerasa banget men Asli 100 Gak apa-apa lah Gas Nah yang slot atas ini Kukasih Blading Bukan blading Bukan blading sih Absort aja Absort Bladingnya nanti buat Si Hamura Seribu cuy Mantap jiwa gak tuh Bladingnya buat Hamura Ya bener Bladingnya buat Hamura Absortnya buat Barion Kita hilangin dulu nih skill bawaannya Barion Oke kita hilangin dulu Wood Skill D Mantap Nice Tinggal kita kasih Skillnya Hamura Surprase attack BTW ini kasih Surprase attack Karena emang gak ada skill Angin yang lain Yang lebih bagus ya guys Nanti ada yang komen Kenapa gak Clan troopers aja bang Ya karena gak punya gitu Kalau punya aku pakein juga coy Udah habis berapa nih Jangan-jangan Jangan-jangan lebih-lebih coy Sekarang Hamura nya coy Hamura nya dikasih Blading Nah ini Sip ya Hamura nya blading ya Nah begini coy ya Sekarang udah cakep Oh iya satu lagi nih Eh bentar Ini aku udah habis berapa 4300 Anjir Banyak banget ya Anjir Tartartartartart deh coy Ini tuh Hamura mau kekasih Ini sebenernya Heal juga Oh ini dia nih Kekasih heal juga coy Karena ngaruh banget men Heal sekecil apapun Itu ngaruh tetep coy Karena Hamura ini udah Cakep banget gitu loh Cakep tuh dalam artian Skillnya itu Udah mantep Ultinya pake Bawaan Moon Shield TB nya pake Armor Kurama kan cocok Mungkin ada yang tanya Hamura plus 1 Moon Shield nya kok Satu doang bang Yang satu kemana Aku hapus coy Karena waktu itu Pikiran ku gak sepanjang sekarang ya Waktu itu kalau gak salah Aku gak hapusnya itu Sebelum eranya Plus 20 deh Jadi ya Seperti itulah guys ya Jadi seperti ini Untuk build Baryon ku guys Menurut kalian gimana guys Udah Cukup menarik Atau belum ya Sekarang kita coba Gantiin si TTM Jelas si TTM sih Hamura nya jelas Masih dipake Dan ntar Dan ntar kita coba Pindahin equip nya dulu Dari si TTM Kita pindahin TTM Equip nya Menuju ke Baryon TTM nya plus 1 ya Kalau liat nanti Apa namanya Total CP nya bisa naik berapa nih guys Bentar Oh iya aku kan Bentar deh Bentar dulu Habis ini Kan kita claim Si SPM juga Nanti habis ini Nah itu turun co Itu turun kah Oh iya TTM nya masukin dulu Nah begini ya bang Nah naik ya Naik dikit ya guys ya CP kuih naik coy 56.200 Sebelumnya itu 55 guys Kalau gak salah 55 55.600 Si agak nasi ya Gila ini Levelnya 87 loh CP nya 55 Bentar Belum selesai nih bang Spandernya masih oke Masih bisa Aduh 2 kali gacha T Summon lah ya 2 kali gacha Sammon boleh lah ya Buat si Baryon nih Kalau bisa sekali klik ini langsung dapet Buntar Rampage lah minimal Gas lah Sekali klik Buntar Rampage Please Buntar Rampage Anjir Hampir cuy Hampir saja Buntar Rampage ya Atau aku yang salah ya Ntar masih bisa Satu kali lagi gak sih Oh masih bisa cuy OTW ke 5000 Masihan Gas lagi Buntar Rampage Please Minimal Buntar Rampage lah Kalau gak Slow Speed tuh gila sih Alah Gak Jadi cuy Masih bisa satu lagi gak sih 6 Tadi berapa Aduh gak bisa Yaudah lah Gak bisa cuy Ntar kita bukain ini aja Aduh itemnya Nah bukan item aja lah 2 Gak apa-apa Biar udah tuh ya Udah kelar 5.000 kan Sekarang kita urusin nih SPMnya Oke Dapet SPM satu lagi Resmi jadi plus 10 Nih abis ini Ntar kita permak juga nih SPMnya Santai aja Kita permak-perma nih Seneng banget men Kalau konten permak-permak kayak begini ya Entah kenapa loh Tapi Tapi Asalkan Gak rugi ya Kalau rugi kayak kemarin Mungkin ya Bisa jadi agak males juga sih Tadi gak apa Entah kenapa Aku lebih seneng ngebuild barion sama SPM sekarang ya Kita buang dulu skillnya Aduh belum bisa lagi Oke gacha gratisnya sudah Mulai ada Kita hilangin tuh skill bawaannya si SPM Oke dan sekarang Yang terakhir Kita akan coba SF kan si SPM yang terakhir ya Biar dia jadi plus 10 nih cuy Wuhuy Akhirnya plus 10 nih boy Kualitinya Naik 10 ya Eh naik berapa itu Ya itulah pokoknya Jadi 411.1 Oke Dan sekarang kita coba lihat Total Ininya Total CPnya Bentar 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 Tuh tukah Risi aja gitu Kalau belum dirop 56.660 ya cuy Mantep sih Lumayan lah Naik plus 1 Bentar kita coba lihat ranking Di atasnya aganasia Di atasnya si unyil Di atasnya aku cukupin ya Eh bentar Tadi 56.6 berapa 56.60 56.60 Oh iya Berarti di atasnya si Ini ya Ya bisa lah Kalau di ranking 11 Atau gak 12 gitu Kalau emang Yang di atasku itu Gak ada perubahan CP ya guys ya Tapi yang jelas Naik sih Itu aja sudah Itu sudah Menarik Dan seneng sih Asli Dan sekarang kita akan coba Game Blackan Nah kan bener aja Ada yang lupa cuy Cuy Aduh rugi lagi nih Meteor Sowernya Dari yang pertama Aku bilang ini Pengen ku ganti Infinite Moon Raider loh Yaudah mau gak mau cuy Kita hapus Rugi 200 Goal ini Gak apalah Ini ku hapus ya guys ya Karena emang Udah Bececeran itu Skill Tanahnya Bismillah Semoga gak rugi Oke Dan sekarang kita Pindahin skill lagi Kampret Kampret Bisa-bisanya Lupa nih Rugi dikit Gak masalah lah Gak apa-apa Kita pindahin dah Rugi 200 Goal lah Lumayan juga sih 200 goal Oke Jadi untuk final Buildnya Seperti ini Untuk hari inilah ya SPM plus 10 Kayak begini Gearnya udah max semua guys ya Satu set Triple S Tapi sih Bukan UR Gak ada URnya Kayak gini Ultinya ada Double Nental Sama TB nya ini aja Aku pakenya itu aja Selain itu Debuff semua Sama Tembomb Dan Mind skill Atau Apa ya ngomongnya Core skill nya lah ya CS Karena ini kalo kita liat Dari agility nya udah lumayan Hamura nya kayak gini Mantap ya Dan ada Barion Naruto Yang paling belakang Atau gak nanti Kutukar sama Hamura lah Biar enaknya seperti apa Liat di gameplay nya aja Gini guys Untuk build nya Dan untuk deploy nya Kayak begini cuy Langsung saja kita akan coba Tes gameplay Kan Di arena By the way Ini Aku record hari Kamis Jadi baru aja Reset Kita akan coba naik Naik deh guys Kita coba naik Lawan yang Yang Yaudah lah Pojok kanan aja lah Biar cepet Naiknya cuy Kita coba liat Pus pus tipis tipis lah Kita coba nih Si Barion nya Eh si Si Barion lagi Si SPM nya Bisa nge-solo Nge-solo gak ya Mantap Tuben-tuben itu tadi Keluar di depan Di awal Oke nice Ini karena lawannya Bisa dibilang jauh ya levelnya Jadi Lebih enak Makanya tadi aku bilang Bisa nge-solo atau gak Kalau gak bisa nge-solo sih Kacau sih Minusnya ya itu Kalian tau sendiri kan Minusnya itu di Summonnya yang belum Ini aja Semoga nanti bisa dapet lah Oke ternyata bener Bisa solo guys ya Ya bisa lah Orang Levelnya jauh kok Anak pertama Ini orang satu clan nih Kita coba liat ya Kita coba tes nih Bisa menang atau gak nih Gak tau sih Anak pertama ini SPM nya udah plus berapa Terakhir sih plus 9 Sama kayak punya aku Cuman gak tau Waduh speednya kalah cuy Oke gak apa-apa Satu Kena Debuff ya Kena silent Di ulti 2 Ayo udah beneran tes dong Aduh dia nge-heal gak apa-apa Oke ini dia Ada beneran tes 25 ya Tapi langsung Wafat ya Gak apa-apa Siplah Wah ada TTM masih Menarik 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 Dua kali bangke Di ulti Oke masih bisa berdiri Ini dia cuy Untungnya Double nantes itu keluar Semua ya Jadi gak rugi banget lah Oke reflect Ulti Aduh Minjek-ninjek doang dong Mukul doang dong Gak apa-apa Blading dulu Ultinya mana Ini dia Remek Mati Ah itu Suka 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 nih yang begini Begini nih Ini kalau sampai kalah sih Kebangetan sih Ini sih Menarik Menarik Oke dia bisa nge-heal tipis-tipis Itu sih Dari Ekor Sembilannya itu Aduh jangan mukul dong Please bang Multilah Aduh Why Kenapa anda mukul doang Abang Abang Tapi gak apalah Bisa menang Bisa menang juga ternyata Kita coba Aduh nih Doraemon Udah gak bisa nih Michwa Kayaknya juga belum Si Ruhul aja Ruhul Ruhul Kita coba lah Kita coba Eh yang terakhirlah Biar gak kelamaan Kita coba Wah dia pake Itachi ya Itachi Edo ya Oke ini Udah berapa kali ini Infinite Moon Rider nya Keluar di awal Bagus sih Oke nice Belum mati sih Nah Suka Suka nih Begini nih Suka nih Menarik sekali Aduh Kena Susano Arrow coy Aduh Bagus sekali The buff nya Oke Bagusan punya Tuh dua kali Anjir Ngeheal Cocok banget Suka nih sama SPM nya Pas saat Ternya dia itu Penurunan Heat Rate ya Dari efek Centering Gun Full no heal semua Oke Multi Bagus Itu sih Masuk Mantap 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 Ini nih Baru gameplay begini nih Bagus nih Suka nih Tapi emang Harusnya sih menang ya Star level Udah Unggul kok Kalau kalah aja Itu yang Gak bagus Nah ini nih Takutnya di counter Ini boy Takutnya di counter Ini aja Tapi enggak sih Harusnya sih Aduh RR Kabang Lah Dia baru Reflex sekarang Cu Apalah Baru aktif Reflex kan tadi Gak jelas Terakhir Terakhir dah Lawan si Kindah ya Ini anak Clans sendiri juga Terakhir nih Terakhir banget dah Aduh Bisa enggak ya Baru nya dia UR Plus 2 Kalau enggak salah Terakhir Aku lihat Oke Kena Wah Gila sih Ngeray juga ya Dari tadi tuh Keluar di awal-awal terus loh Infinite Moon Rider Clanser nya si SPM Yang kupakein ini Aduh Jangan Jangan reflect dong bang Bang Jangan reflect dong bang Aduh Mam Heal aja dong Plus heal aja dong Ih Anjir Anjir Mati juga loh Cuy Aduh 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 Begini nih Yang susah nih boy Kayaknya kalah deh Aduh Udah gak punya reflect pula Aduh Berat ini boss Berat ini boss Sudah boss Paling belakang ada si Menma Oke lah Kita coba Cerot Mamam tuh Bisa counter gak ya Oh bisa sih Please coba Counter yuk Pukul doang Bagus Pukul pukul Oke ngeheal Oke kita coba lihat nih Menang siapa nih Kayaknya gak bisa sih Kayaknya sih Aduh Bang Ultinya dia Keren-keren Cuy Skillnya Gila 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 Susah banget Padahal surprise attack Ada Ningkatin hit rate Tetap kalah ya Oke lah Gak apa-apa Kayaknya emang belum bisa Eh tapi Penasaran kita ya kan Coba skip lah Siapa tau bisa menang ya kan Emang susah coba Yaudah Terima kasih buat semuanya yang udah nonton Kalau ada yang mau ngasih saran Monggo banget Sangat dipersilahkan ya guys ya Siapa tau ada yang mau ngasih Apa Tambahan-tambahan gimana gitu Silahkan komen Ya menurut kalian juga Apakah ini build Rugi guys ya Dengan menghabiskan 5.000 go Ya silahkan di komen aja Kurang lebihnya sorry See you next video Mantap jiwa coy Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa